Teman, seperti yang kita tahu nih, sebagai ular yang hidup di atas pohon, pasti mereka dikenal sebagai pemenjat ulung dong ya. Sekarang kita uji kekuatan ular dengan pipa ini yuk. Apakah nantinya si ular dapat bertahan pada pipa yang ditancap secara vertikal? Markicop, mari kita coba. Siapa sih yang gak kenal sama peserta pertama kita? Yesh, ular pucu. Tapi sekarang kita lihat ya, kekuatan otot perut ular pucuk bertahan pada sebuah pipa. Lilitan tubuh pucuk pada pipa terlihat lebih renggang teman. Ia memilih untuk bertahan pada pipa tanpa memperkuat lilitannya. Hayalo, si pucuk mulai merasut. Tapi kelihatannya dia pasrah banget ya. Gak ada usaha untuk tetap bertahan, malah semakin merenggangkan tubuhnya. Tetot, jatuh deh. Lanjut, kita coba hal yang sama ke ular cicak ya. Ready sob? Let's go! Si ular cicak berusaha berjalan menuju atas pipa. Tapi sayang sekali, ia terus merosot ke bawah. Wits, tunggu dulu saudara-saudara. Ternyata ini toh rahasianya. Posisi kepala dan ekor yang lurus ini membantu ular cicak untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Pipa licin yang bergesekan dengan perut ular tentu tidak akan membuat ular pohon dapat bertahan atau naik dengan mudah ke atas pipa. Tapi rupanya, ular cicak lebih cerdik untuk bertahan pada sebatang pipa. Dengan terus bergerak, melilit, dan meluruskan kepalanya, bikin ular cicak jadi juara pada uji coba kali ini. Selamat sob! Yippee! Terima kasih telah menonton!